Serotan lainnya pemirsa ingin mempunyai wadah dalam bidang perjalanan pariwisata. Akhirnya, Asosiasi Travel Agent Banyumas atau Astamas Launching. Kegiatan berlangsung Senin 27 November 2023 di Grand Carlita Hotel Purwokerto. Asosiasi Travel Agent Banyumas atau Astamas yang menjadi kewadah aspirasi dari 33 anggota yang tidak hanya berasal dari Kabupaten Banyumas saja, tapi tersebar di Banyumas Raya. Mulai dari Banjarnegara Purpalingga dan Cilaca pada hari Senin 27 November 2023, Launching. Kegiatan dilaksanakan di Grand Carlita Hotel Purwokerto yang juga dihadiri oleh PJ Bupati Banyumas diwakili Bahrudin SEMSI, selaku Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas. Astamas mempunyai visi dan misi dalam membangun asosiasi, karena asosiasi ini terbentuk atas dasar aspirasi dari anggota yang memiliki wadah dari asosiasi yang bersifat kepariwisataan. Dengan harapan adanya, wadah seperti ini dapat menjadikan bisnis perjalanan wisata mencapai profesionalitas yang maksimal, kemudian bisa mencapai pelayanan terbaik dan tentu ingin berpengaruh positif untuk masyarakat di wilayah penyemas khususnya maupun di Indonesia pada umumnya. Mereka yakin industri pariwisata ini salah satu industri yang sangat menarik tidak hanya berdampak sosial pada kegiatan pariwisata, tapi juga bisa berdampak pada ekonomi. Karena pariwisata itu sudah menjadi sumber pendapatan negara, sumber pendapatan daerah, dan sudah masuk dalam sistem pembangunan nasional. Adisa Putra, Ketua Asosiasi Travel Legend Banyemas, juga berharap dengan adanya Astamas ini mudah-mudahan bisa selalu membangun citra positif, citra yang baik khususnya pada bidang pariwisata. Pada hari ini juga kami melangsungkan kegiatan launching asosiasi kami launching Astamas di Hotel Benkarlita Prokoto pada tanggal 27 November tahun 2023. Astamas ini merupakan asosiasi travel agent Banyemas yang menaungi atau menjadi wadah aspirasi dari 33 anggota kami. Anggota kami tidak hanya berasal dari Kabupaten Banyemas saja, tapi kami anggotanya ada tersebar di Banyemas Raya, mulai dari Banjarnegara, Pulbalingga, dan Cilacap. Tentunya kami punya visi dan misi dalam membangun asosiasi ini, karena asosiasi ini terbentuk atas dasar aspirasi dari rekan-rekan anggota semua yang tentunya ingin memiliki wadah dari asosiasi yang bersifat kepariwisataan. Dengan harapan tentunya dengan adanya wadah seperti ini, menjadikan profesi atau kemudian bisnis pariwisata atau bisnis perjalanan wisata ini mencapai profesionalitas yang paling maksimal. Kemudian bisa mencapai pelayanan yang terbaik. Dan yang terakhir tentunya kita ingin berkontribusi positif untuk wilayah di Banyemas khususnya maupun di Indonesia pada umumnya. Karena kami yakin industri pariwisata ini merupakan industri yang sangat menarik, tidak hanya berdampak sosial pada kegiatan pariwisata, tapi juga bisa berdampak pada ekonomi. Karena kita tahu pariwisata itu sudah menjadi sumber pendapatan negara, sumber pendapatan daerah, dan sudah masuk dalam sistem pembangunan nasional. Dengan adanya Astamas ini, mudah-mudahan kami bisa selalu membangun cita positif, cita yang baik, khususnya di industri bidang pariwisata. Terima kasih, saya Adis. Saya mohon support dan dukungannya kepada rekan-rekan semuanya yang mendengarkan liputan hari ini. Mudah-mudahan Astamas bisa selalu bersinergi, berkontribusi putih positif, dan selalu membangun cita yang baik untuk dunia pariwisata. Terima kasih. Dalam acara launching ini juga dilakukan pemukulan gong yang dilakukan pemotongan tumpang, kemudian penyerahan bendera Astamas dari PJ Bupati Penyemas dibakili baharudin SEMSI selaku adiatamak pariwisataan dan ekonomi kreatif Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Penyemas kepada Ketua Astamas dan menyuarakan jargon dari Astamas yakni Astamas, we are stronger strong together.